Jika kita menemukan soal seperti ini, terlebih dahulu kita sebelumnya mengerti yaitu atau memahami konsep persamaan eksponen. Di soal ini, misalkan M, N, dan P ialah bilangan asli positif, serta A dan B ialah bilangan realta 0, dan kita diminta untuk menuliskannya tanpa menggunakan tanda kurung. Di sini dalam kurung A pangkat M per B pangkat N kemudian dipangkatkan lagi itu 3, untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu kita lihat untuk rumusnya dalam kurung A pangkat M per B pangkat N kemudian dipangkatkan lagi oleh P sama dengan A pangkat PM per B pangkat PN, sehingga pangkat masing-masing sini penyebut dan pembilang dikali oleh P. Sehingga kita selesaikan untuk masalah ini ialah, terus kembali soalnya A pangkat M per B pangkat N kemudian dipangkatkan lagi oleh 3, dan untuk hasilnya yaitu di sini A 3 dikali M yaitu 3M per B pangkat yaitu 3 dikali N 3N, sehingga hasilnya ialah A pangkat 3M per B pangkat 3N. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya!